You know just what you do, you do to me Lay my emotions like a pair of puppet strings Did it ever cut it, you my heart's more than a tool Please go with it Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman hari ini, semoga kabarnya baik ya Selamat hari Senin, masih tanggal merah, masih libur Long weekendnya pada kemana aja, Bogor Kemarin super macet di kota Bogor, di puncak macet banget Dan pasti udah masuk berita ya, kalo puncak tuh macetnya parah banget Aku sih gak kemana-mana, cuman kemarin sempet main ke rumah adi aku Kita ngegrill bareng Oke, kembali ke kegiatan aku Jadi ini tuh adalah sekitar jam 11, jam 10an lah ya Kalo gak salah, ini Rimba lagi tidur pagi Jadi aku sempetin untuk beres-beres Sebenernya tadi udah beres-beres, kayak nyapu, ngepel gitu Cuman aku gak record Karena kalo record lagi ada Rimba tuh pasti dia ngejar-ngejar tripot Dan tripotnya dijatohin Jadi aku baru sempet bikin video dan beres-beres yang lainnya tuh sekarang Sebenernya Rimba dari tadi sih tidurnya ya Akunya juga tadi sempet tidur-tiduran dulu Scroll handphone, baru lanjut untuk beres-beres Nah ini aku tadi beresin bagian depan tulang tamu Sekarang aku mau rapihin bagian depan Tadi tuh kayak ada yang lempar brosur gitu Jadi aku ambil aja ternyata brosur laundryan gitu Kayaknya aku tuh apa Nah ini aku lagi rapihin juga sih anduk-anduk Lanjut lagi, hari ini tuh sebenernya aku gak terlalu banyak kegiatan sih ya Cuman aku niatnya Sore malam harinya tuh mau food prep Sore aku belum food prep lagi Kalo gak food prep tuh aduh kayaknya ribet banget gitu ya Mau masak apa bingung Mau belanja ke warung males Oke tuh selanjutnya ini aku ada di kamarnya Rimba Ini udah berantakan banget Karena kemarin aku sempet dikelater baju-baju aku dan celana Terus ini udah aku pisah-pisahin Tapi masih berantakan belum aku rapihin Rencananya sih mau aku bawa ke rumah mama ya Tadinya mau aku pre-love gitu jualin lagi Cuman aku masih bingung nih Aku harus pilihin lagi sama aku Barang-barangnya masih bagus aja Cuman gak tau deh Liat nanti sempet apa enggaknya Kalo gak sempet mungkin aku bawa aja semuanya ke rumah mama aku Biasanya gitu Kalo ada barang-barang yang udah gak kepake Aku bawa ke rumah mama Nanti selang mama dipilihin Terus dikasih ke orang-orang yang diarah situ gitu Sambil beresin mainan-mainan Rimba yang berantakan Karena disini sering dijadikan tempat main Terus kadang juga disini tuh Pokoknya tempat berantakan lah Disini temen-temen Kalo misalnya aku bisa liatin fullnya Disini tuh kayak seperti gudang lah ya Aku naro box-box kayak walkpan-walkpan aku Panci aku Terus juga ada beberapa Kayak alat kebutuhan rumah tangga Kayak tisu Tisu basah Pampersimbal Semuanya tuh ada di belakang pintu Pake lemari sih Pake rak gitu maksudnya Nanti kapan-kapan aku tunjukin deh ya Nah ini aku dapet dua goodie bag yang besar Untuk pre-love aku Eh pre-love jadinya Atau baju-baju yang udah aku di-clutter Aku masih rutin sebulan sekali Untuk pilihin barang-barang yang masih kepake Sama gak kepake Biar gak terlalu numpukan ya Jadinya enak gitu Kalo udah di-clutter tuh Nah ini juga ada Apa namanya Tempelan gambar di kamar rimba Yang tulisan alfabet Sama apa Angka huruf IJ Iya itu tuh udah ngenempel Aku belum disulat tipin Gak Kalo pake sal tip kan jadi kurantakan ya Aku tuh biasanya dipakein double tip Cuman double tipnya lagi habis Jadinya kelepas-kelepas mulu Sekalian beresin kasur juga Ini kasur lumayan berantakan Karena suka dipake sama rimba Apa namanya main Terus juga di loncat-loncatan disini Sebenernya tidur disini tuh jarang ya Kecuali ada yang nginep Tidur siang pun aku sama rimba tuh jarang banget disini Lebih sering di kamar di depan Oke kamar rimba udah selesai rapi Jadi nanti dia bangun tinggal main aja Sekarang lanjut lagi Ini aku mau ganti Anduk mandinya rimba Jadi mau Aku ganti yang baru Yang lamanya mau aku cuci Karena Udah belum diganti-ganti Aku hari ini mau ganti aja sekalian Besok kayaknya aku mau nyuciin ke hari ini Besok aja Sekalian gitu nyuciinnya banyak Terus kemarin juga aku Habis cuci spray Sama sangguling Sarung bantal Ada beberapa bajunya rimba juga Sekalian aku cuciin aja Tapi cuma dikucok-kucok doang Makanya gak begitu banyak Ini udah pada kering semua Mau aku angkatin Mau aku lipat-lipat Kayaknya Kalo udah semua ini Aku baru mau lanjut untuk masak deh Soalnya tadinya aku niatnya mau masak dulu sih Cuman kalo masak dulu Aku takutnya tenaganya habis dimasak Jadinya aku pilih Beres-beres dulu Nanti kalo misalnya sering rimba Tiba-tiba bangun Kan Rumah udah rapi gitu ya Biarpun nanti bakal berantakan lagi Paling aku tinggal masak-masaknya aja Nah ini aku sambil mau lipat-lipatin Spraynya Ada baju rimba juga Aku sambil mau nonton Seperti biasa Biar gak Garing banget gitu sendiri Gak kerik-kerik amat lah ya Jadi kita sambil nonton Cuaca di Bogor Siangnya tuh panas Banget-banget Bener-bener panas Sampai ke warung tuh Kayaknya Panas banget deh Tapi kalo sorenya tuh udah mulai mendung Kadang hujan Tapi sore tuh udah mulai masas di mendung sih Begini bagian mana udah hujan Di bagian aku gak hujan Nanti ginti-gintian gitu lah Jadi belum termasuk hujan-hujan banget lah ya Masih labil sih asyanya Biasanya udah bulan-bulan kayak gini tuh Udah sering masuk musim hujan Tapi di Bogor tuh belum Masih panas-panas aja Kalo siang-siangnya Karena menurut aku ini masih pagi Jadi aku gak ikut tidur bareng sama rimba Rimba tuh tidurnya masih dua kali ya Jadi dia tuh kan bangun pagi-pagi Nanti habis mandi habis makan Biasanya dia tidur lagi Nah nanti main tuh dia sekitar 4 jam gitu Baru dia tidur lagi Dari makan siang Main Tidur Nah aku biasanya kalo siang-siang Suka ikut tidur Karena sangat disayangkan banget ya Kalo rimba tidur siang Aku gak ikutan tidur Aduh kayaknya aku menyanyiakan waktu sekali Jadi bukannya ikut tidur Tapi sempet main handphone dulu sih Sambil tiduran Nanti lama-lama baru aku ikutan tidur gitu Rimba kalo aku temenin tuh Tidur siangnya bisa sampe 2 jam lebih Temen-temen Makanya aku kadang suka Apa namanya Kalo akunya bangun duluan nih Udah sejam lebih gitu ya Tidurnya Aku suka bangunnya rimba Soalnya aku gak mau nanti malamnya dia malah Jadi susah gitu tidurnya Karena tidur siangnya aku tuh kelamaan Tapi kalo dia tidur pagi kayak gini Kan aku lumayan ya Bisa beres-beres Kalo ada waktu kosong sedikit Aku bisa me time juga Gitu temen-temen Tapi kadang juga ada sih Waktunya rimba tuh tidurnya Cuma sekali doang Kadang juga dia Kalo dia bangunnya siang Di tidurnya tuh paling keren sekali Tapi kalo dibangunnya pagi Tapi dia sekarang Lebih sering bangunnya pagi Jadi tidurnya masih 2 kali Nah ini dia Naki udah bangun Tadi udah Bicara-bicara nandu sama aku di kamar Terus ini aku mau nawarin Susu Jadi aku mau tawarin Udah dua pilihin Mau susu coklat Apa susu putih Nah ini bisa keliatan sendiri ya Cuacanya tuh Kayak terang banget Terus sebenernya di luar tuh Lagi terik-teriknya Alhamdulillah Dapur aku sekarang Cahayanya lebih masuk ya Karena Di belakang Yang jendela dapur aku ini Udah Gak ada saung yang Punya kontrakan Kayaknya udah dipindahin gitu Jadinya Cahayanya bener-bener masuk banget Ke dapur aku Nah kalo rimba udah bangun gini Rumah udah bersih rapih Ini kan enak ya Jadinya mood akunya juga enak Dia juga mood mainnya juga enak Nah kalo dia udah anteng kayak gitu Aku bisa tinggalin Biar aku sambil aku bolak-balik Neliatin dia Ini aku mau lanjut masak aja Aku mau siap-siapin masak Jadi karena hari ini Jadi karena seminggu ini Aku selalu meal plan Sebelum aku belanja food prep Aku gak bingung Setiap harinya mau masak apa Aku tinggal liat aja listnya Apa yang harus aku masak di hari ini gitu Jadi aku udah tinggal ngeluarin-ngeluarin aja deh Bahannya mau masak apa Masak apa gitu Jadi gak ribet-ribet lagi Dan gak pusing-pusing lagi Oke ini aku udah masak Mulai masak Jadi aku mau bikin Ini ada Udah goreng ikan teri Jadi ini tuh ikan teri medan Tapi yang lumayan ukurin agak besar Terus ini juga aku mau goreng tahu Tahunya sebelumnya udah aku marinasi dulu Jadi biar ada rasanya gitu ya Ini aku tuh pake tahu putih Kayak Bandung gitu Temen-temen enak banget tahunya Aku potong-potong Tadi tuh tahunya kotak satu gitu Ini tuh cepet banget habis tuh di rumah aku Karena biasanya dicemilin langsung ngakan aja tanpa nasi tuh udah enak Nah ini tapi aku pake bumbu marinasi lagi Biar lebih mantep lagi Sebenernya kalo gak pake bumbu marinasi udah enak juga sih ya Nah ini aku lagi bikin sayur asem Jadi sebelumnya itu aku bikin sayur asem Yang pertama kali aku pernah posting di youtube Aku bikin sayur asem Si dua bawangnya Bawang putih bawang merah Itu aku tumis ya Katanya kan salah ya Akhirnya aku ganti Temen-temen makasih udah ngasih tahu Akhirnya gak aku tumis Sekarang dua bawangnya Aku masukin aja langsung Ke air gitu Aku juga udah baca-baca resepnya Tapi aku masih pake bumbu racik Aku belum pake bumbu yang dibikin sendiri gitu Kayak pake asem jawa aslinya Kayak gitu aku belum pernah Nanti aku mencobain kapan-kapan ya Sekarang aku nyari yang set-set-set aja Segini juga dalam lila Menurut aku ini udah enak Tambahin aja garam sama kaldunya Gitu Jadi bikin yang set-set-set Karena sekarang menurut aku udah bisa bikin sayur asem Yang pake racikan Jadi sering bikin sayur asem Suami aku juga seneng sayur asem Rima juga suka aku kasih sayur asem Dia mau Nah ini tahunya udah jadi Cuma dapet sedikit Atau ya 5 sekali makan juga udah habis deh 5 tahunya Karena kemarin tuh nyeselnya tuh cuman beli satu Nanti aku kayaknya kalo mau ke pasar Mau beli dua deh Soalnya itu dipake Makan sama cabai Ataupun pake sambal kecap tuh udah enak banget Nah lanjut lagi Sekarang aku mau tumis Bumbu blender Ini yang tadi aku blender tuh Kayak cabai merah Bawang putih Bawang merah Kemiri Ini tuh buat bikin baladoan ikan teri Baladoan ikan teri ini Aku selalu ada setiap seminggu sekali Kira pak Ikan teri baladoan itu bener-bener enak banget Aku sama suami suka-suka-suka banget Karena cocok banget gitu Dimakan pake apapun Ikan teri balado pake nasi aja tuh udah pas banget Terus kadang dibikin nasi goreng Aduh itu tuh enak banget ya Pokoknya seminggu sekali gak pernah absen Itu selalu ada Jadi Kalo misalnya nanti aku masak-masak Pasti menu nya sama kayak gini Jangan heran dan jangan bosen ya Karena aku sama suami tuh Pasti bakal bikin ini terus gitu Kalo gak ya Kayak ikan asin-ikan asin gitu ya Tapi kayak biasa sih ya Aku tuh kalo masak ya Itu-itu aja diputer-puter lagi Masakannya gak rubah-rubah Nah ini sih sayur asinnya Udah mulai mateng Udah pedampuk semua Ikan terinya juga udah selesai Dan jadi deh Ini dia masakan aku hari ini Ada tahu goreng Tahu gorengnya nih mah cukup sekali makan aja Karena enak banget Terus juga ini ada teri balado Teri baladonya polosannya Aku gak pake bawang Apa daun bawang Bawang goreng kayak gitu Enggak Dan ini ada si sayur asem Dan Alhamdulillah Menuh aku hari ini Cocok banget Dimakannya sama teri Sama tahu Dan sayur asem Malam harinya Temen-temen temenin aku Untuk belanja mingguan Karena aku udah catetin Semua apa aja Yang harus aku belanjain Dan nanti Satu minggu ke depan Apa yang harus aku masak Jadinya Kalo belanja gampang Ini aku belanja Di pasar jambu 2 Bogor Mungkin temen-temen Ada yang tau Pasar jambu 2 Bogor Yang dulu itu Tempatnya tuh Gak kayak gini ya Ini tuh jadi gedung baru Jadi namanya pasar Tetep aja bakal Gak begitu rapih ya temen-temen Gak begitu bersih banget Pasti bakal kayak gini Namanya pasar Tapi ini tuh gedung baru Nah ini aku ditemenin sama Rimba Sama suami aku Rimba tuh Kalo di Rimba tuh sekarang udah Gak mau digendong banget gitu ya Dia masih pengen Dia tuh pengen jalan-jalan Kayak gini Masih mau sih digendong Cuman yang gak digendong Gendong amat Nah nih kayak gini nih Dia tuh maunya dilepas gitu Tapi tetep harus dengan Pantauan kita gitu Takutnya kan Ngeganggu yang lain Tapi disini kita Tetep ngeliat-ngeliatin aja Nah ini tuh aku lagi Belanja percabe-cabean Kayak bawang Cabe-cabe Aku juga beli kentang Sekalian disini Ini juga tempat langganan Aku dari tempat yang Sebelumnya Terus dia pindahkan Ke tempat yang gedung baru ini Aku tetep belanjanya disini Soalnya enak amatnya tuh Terserah aku gitu Aku misalnya butuh cabai Cuman 2 ribu 3 ribu 5 ribu Sama dia tuh dibolehin gitu Dikasih Karena kan ada beberapa Pegar dagang yang ngebolehin Bolehnya tuh 1 per 4 Kayak gitu Sekaki loh Kayak gitu Ada beberapa yang kayak gitu Tapi abangnya Biasa aku beli tuh Dibolehin Cuman mau 2 ribu 3 ribu 4 ribu 5 ribu Itu dibolehin Nah ini aku beli Ikan asin lagi Disini aku beli cumi Terutama pasti aku beli Ikan teri lagi Ditemenin sama Rimbah Yang sibuk megangin terong Sibuk dari tadi Ngeliatin sana sini Ngambilin Sayur-sayuran Untung abangnya pada Bagar-bagar Gata udah ya Kesel gak ya Dia sama Rimbah Sekarang lanjut Kita mau beli ikan Nah ini tuh aku mau Beli ikan lele Jadi ini adalah pertama kalinya Aku beli ikan lele langsung Biasanya aku tuh beli ikan lele Yang udah dimarinasi gitu loh Jadi tinggal digoreng aja Tapi kali ini aku mau cobain Beli ikan lele langsung Aku belinya setengah kilo aja Karena aku gak tau nih Aku bisa gak ya Ngolahnya gitu Soalnya aku temen-temen Jujur aku tuh geli banget Sama bentukan lele Yang belum dimarinasi Tapi alhamdulillahnya Aku bisa Gimana caranya Ngebersihin lele Udah dibersihin sih Cuman aku cuci lagi Terus aku hilangin lendirnya Pake tepung gitu Aku udah bisa Dan aku masak sih lele Kayaknya nanti Food prep Minggu depannya Aku mau beli lele Satu kilo Soalnya alhamdulillahnya Rimbah Suka banget Makan lele Nah belanjanya Udah hampir mau selesai Tapi masih ada beberapa Yang harus dibeli Gak terlalu banyak Kayak tadi Sekarang udah gantian Rimbahnya tadi Udah mulai gak kondusif Jadi aku yang gendong aja Karena kalo sama papanya Dia pasti pengen turun terus Kalo sama aku Pokoknya aku tahan Dia biar gak turun Nah pasar jambu 2 ini Kalo malem Dia lumayan masih agak rame Tapi Lebih rame Dan kerodita tuh Kayaknya siang ya Tapi kalo malem gini Masih lumayan lengkap Terus banyaknya Barang baru dateng juga Gitu Jadi Enak lah Mau belanjanya juga Gak banyak toko yang tutup Malah hampir semua Masih buka Nah disini Aku mau beli bumbu-bumbu Sama aku beli Bahan rimpang Jadi aku tuh lagi seneng Minum rimpang Temen-temen Nanti aku kapan-kapan Bakal tunjukin deh Rimpang tuh kayak gimana Dan kayak gimana Cara bikinnya Oke aku udah selesai Belanjanya Sekarang mau lanjut pulang aja Karena udah malem Terus nanti di rumah Aku tinggal rapi-rapiin aja Belanjaannya Nah temen-temen Makasih udah nontonin video aku Semoga aku terus bakal upload terus ya Dan temen-temen gak bosan Untuk nontonin video-video aku terus Oh iya nih aku beli tahu juga Sebelum pulang Oke Sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sehat-sehat semuanya Sampai ketemu lagi Doain ya Biar aku bisa upload video terus Bye Bye